Intro Dalam rangka publikasi dan sosialisasi penegakan hukum Pemberantasan Rokok dan Pita Cukai Ilegal Diskom Info Pati mengadakan acara sosialisasi pada hari Kamis 9 Juni 2022 Di Aula Dinas Kom Info Pati Sosialisasi ini menggandeng teman-teman seniman campur sari Dilakukan secara streaming dan diunggah di beberapa kanal dan Youtube channel Yang dikelola oleh Diskom Info Kabupaten Pati, TV Lokal dan Radio Acara dibuka oleh Kepala Diskom Info Pati Ratri Wijayanto Ratri menekankan bahwa gempur rokok ilegal harus selalu disosialisasikan Karena potensi pendapatan negara yang hilang sangat besar Yang mana seharusnya bisa untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Ratri juga berharap acara sosialisasi juga menggandeng teman-teman seniman Agar lebih mengena ke masyarakat dan membantu teman seniman yang sudah puasa 2 tahun Agar bisa sedikit membantu perekonomian mereka Memang dampak dari pandemi 2 tahun ini Sungguh sangat merasa bahwa memang beban keulangan negara sangatlah tinggi Dan ini juga berkolerasi Jadi korelasinya dengan pendapatan juga Ternyata banyak sekali yang berkurang Karena memang hampir semua jenis usaha dan kegiatan perekonomian tergantung pandemi pada saat 2 tahun terakhir ini Harapan kami dari Bidas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parti Dapat berkontribusi dan berkolaborasi bersama Bahwa kita perlu menyadarkan kepada masyarakat tentang Sangat merugikannya apabila beredar rokok ilegal Dari aspek pendapatan rokok ilegal Jadi harusnya cukai bisa digunakan dan berkontribusi untuk memasukkan negara Ternyata tidak ada kontribusinya apa-apa Jadi kita akan berusaha bersama-sama bersinergi Untuk menyadarkan kepada masyarakat Tentang peran penting ketatangan kita terhadap peredaran rokok yang bersukai kesemua Kemudian terhadapan kami ke depan kita masih dapat bersinergi untuk acara-acara selanjutnya Dengan mungkin bentuk kesemian-kesemian yang lain Mungkin pada saat ini yang pun saat ini di lain kesempatan ada pelaku seni yang lain Dari Ketokra atau mungkin dari Guyon Maton Karena memang rekan-rekan pekerja seni kemarin memang sangat cukup kukul Mungkin paham sekali ketika hati-hati tidak diperkenankan Kemudian kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan masyarakat ini juga dibatasi sekali Vakum selama dua tahun itu Saya sangat paham sekali kepada pekerja seni Jadi ini juga mungkin sekaligus menggugat peran kita semua Ada rekan-rekan kita, ada sejarah-sejarah kita yang kemarin juga tertukul terdapat keberadaan pandemi Kemudian yang ketiga Semoga dengan sinergi kita Kita dapat mentolerat Tari persaudaraan, dari silatuh rohin Kita bisa saling menurunkan ekosektoral Terima kasih Dalam kegiatan virtual tersebut, turut hadir dari Beacukai Kudus, Didit Gofar, dan Sudiran Sudiran mengatakan bahwa ada sanksi administrasi dan pidana bagi yang menjual dan memproduksi rokok ilegal Apabila ada info terkait rokok ilegal agar menghubungi kantor Beacukai Kudus Pihaknya juga akan sangat membantu perizinan bagi masyarakat yang ingin berbisnis lewat rokok legal Dan semua proses perizinannya tidak ditunjuk jalan Perizinan yang ada di kantor kami mungkin dasarnya juga ada pelayanan dengan perizinan Perizinan untuk membuat pabrik itu adalah syarat, syarat utama yang harus dipenuhi bagi masyarakat Kemudian ada pelayanan untuk merek rokok juga ada Nah setelah perizinan nantikan ada pendaftaran merek rokok Nah soalnya setiap pabrikan kan pasti punya merek sendiri-sendiri dan gitu Nanti juga ada pelayanan pengusahaan Beacukai Ada pelayanan mungkin ini ada Tapi enggak, perhitungan ya pelayanan tentang pembelian Beacukai juga ada Banyak pelayanan yang ada di kamar kami Terutama yang penting dari semua masyarakat atau pengusahaan yang akan bergerak di bidang industri rokok Harus dibantui dulu untuk mendapatkan izin anggur gajet Itu kebaikan Untuk penindakan yang sampai dengan saat ini Yang banyak itu penindakan di ekspedisi pak Yang banyak segeras Di pabrikan juga ada Nah trennya untuk penindakan sampai saat ini sebenarnya itu naik pak Soalnya ini kan dari sedih Harga rokok kan semakin mahal pak Itu berakibat mereka banyak bertahun untuk mencari rokok yang multi murah Ada pun data dari kantor kami dari unit pengawasan dan pendidikan Mungkin SBB sampai dengan saya ada sekitar 58 Yang apabila 7 sudah sampai di kejaksaan Kemudian ada 48 SBB itu mungkin sebanyak yang kita cita itu ada 5200 Dan itu berpotensi Dan itu berpotensi Berpotensi atas cukai yang tidak terpakai itu mungkin sekitar 41 miliar Yaitu angka yang sangat besar sekali Yang kita harus bersama-sama untuk mengamankan Dengan apa? Dengan cara kita untuk tidak membeli rokok yang ilegal Sementara Didit Govar menjelaskan mengapa rokok ilegal harus ditindak Yaitu karena merugikan negara Menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merugikan dari segi kesehatan Untuk pati tercatat ada 2 SBB yang diperoleh dari hasil operasi pasar Dilakukan penyitaan sebanyak 3.230 batang dengan potensi kerugian Sebesar 2.688.000 rupiah Nah tapi untuk fungsi ya Tadi saya sudah sebutkan Sebenarnya ini trade fasilitator lagi ya Perdagangan Namanya kalau diterima itu Misalnya dengan rambut Jadi bahwa Ibu dari luar negeri Ombarang nih HP Wah ini kita bayar berapa nih Maksudnya Itu misalnya juga Tapi nanti di materi ada Cinggu sedikit Nanti tentang Bukan HP ya Atau barang-barang dari luar negeri Itu trade fasilitator Kami fasilitasi Berdagangan Atau bisa dengan negara lain Atau perusahaan 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 Pada yang ada di luar negeri Itu kami memfasilitasi Kemudian ada Inmustrial Persistema Ini lebih besar lagi sekalanya Ya ini memfasilitasi Apa Pengusaha luar negeri Yang di luar negeri Yang mempasikan di Indonesia Mungkin IPATI ada ya Ada di Upatunya Apa itu yang saya Saya, BFU saya, misalnya tempura, ini tepungnya itu impor, kan setiap barang impor wajib kita biar masuk. Tapi kalau nanti barangnya mau di ekspor, jadi bahan bakunya itu kita bebaskan dari biar masuk. Nah itu kita memfasilitasi ya, kred industrial asisten. Jadi untuk pusat-pusat itu kita asistensi, supaya mereka dapat fasilitas yang menguntungkan mereka. Tapi tidak menghubungkan negara, karena bahan baku impor yang tersebut tidak ditual di local. Itu sahabatnya. Sehingga tidak muncul lagi misalnya terus. Di Pati ada apa? Sejin. Sejin juga ya. Sejin juga. Ini juga. Dipasilitasi. Dipasilitasi. Di Jepara udah mulai banyak. Tapi mungkin pergeserannya ke arah Pati dan Dunga, ini mungkin yang perlu ditangkap. Dan yang paling penting fungsi kami adalah komunitas protektor. Komunitas protektor ini bagaimana upaya kami bekerjasama dengan PNN. Untuk proteksi anak bangsa dari peredaran sama-sama. Dari peredaran jad-jad yang berbahaya bagi masyarakat ketidaknya mereka mempunyai solusinya. Sikotor mereka itu? Ya. Itu kan mungkin pernah ya kita saksikan di TV, becukai, berhasil menggabalkan pengiriman-pengiriman sabu-sabu. Karena modus yang mungkin mendatang mereka itu luar biasa sendiri. Karena memang itu sangat-sangat penjanjikan ya dari si bisnis. Tapi gaya rusaknya sangat luar biasa. Jadi kita berbahaya sedikit ya. Tugas dan fungsi daripada becukai. Ada pun ketika becukai hadir berkenaan berseraka misalnya di kudus. Itu lebih banyak fungsinya. Karena kudus ini kan spesifik ya. Hipologi kandungnya itu madia cukai. Karena penerimaan cukai ini lebih besar. Target penerimaan cukai ini lebih besar. Nanti ada madia papaya. Tapi penerimaan biaya masuknya. Hal yang terkait terambangnya itu lebih tinggi lagi. Ketika becukai hadir di pabrik. Itu dalam berkata ini industrial asisten. Kami mengalami pabrik yang sampai bareng-bareng impornya di jualan lokal. Biasanya yang sering terjadi itu perusahaan yang ekstil ya. Dia impor gunungan kain kan. Setelah janji. Sebenarnya dilakukan perusahaan lokal ya. Wah, kayak apa nanti keliwaan itu kan. Karena keliwaan itu kami tidak alasi. Nah jadi ketika kami hadir di perusahaan sebagai bentuk industrial asisten. Ketika nanti hadir di perusahaan rokok sebagai bentuk revenue collector. Ya kan. Terus hampir lagi dibandalkan pelabuhan itu sebagai fred fasilitator. Jadi seperti itu. Fungsi kami yang hadir di dalam masyarakat ini. Terima kasih Pak Tide. Lebih lanjut, Kabit IKP Diskom Infopati Indah Murwaningrum mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi acara yang diinisiasi lewat DBHCHT ini. Karena bisa mengedukasi warga untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal dengan harapan peredarannya bisa turun bahkan bisa hilang. Untuk itu, semua unsur harus saling bersinergi. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya untuk Sekretariat DBHCHT juga kantor Pia Jukai Kudus karena sudah memberi kami tempat dan waktu untuk kami memublikasikan dan mensosialisasikan gempur rokok ilegal ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa gempur rokok ilegal ini sangat penting untuk kami sosialisasikan bersama. Kami harus berganding tangan, harus bersinergi bersama untuk sama-sama menggempur rokok ilegal ini karena memang potensi pendapatan yang sangat besar yang dihasilkan oleh rokok sendiri. Jadi kalau ada rokok ilegal berarti sangat mengurangi potensi pendapatan negara. Nah untuk itu memang tugas kita bersama untuk selalu bagaimana caranya kita bisa menggempur rokok ilegal ini dan mensosialisasikan juga apa-apa yang memang sudah seharusnya apa namanya harus kita lakukan bersama oleh OPD-OPD terkait untuk menggempur rokok ilegal sendiri. Target utamanya adalah warga masyarakat apalagi kita ketahui bersama bahwa cukai ini kan semakin meningkat harganya jadi otomatis kemungkinan trendnya pasti akan semakin naik dengan adanya pajak cukai yang tinggi ini jadi kita bersama-sama harus selalu mensosialisasikan gempur rokok ilegal ini. Potensi pendapatan negara yang hilang karena cukai rokok yang palsu pasti sangat besar sekali. Apabila uang itu pendapatan negara itu bisa dikumpulkan oleh negara pasti banyak sekali yang bisa dilakukan untuk kesehatan untuk pembangunan fisik secara nasional dan masih banyak lagi. Sosialisasi DPHCHT sendiri sudah kami lakukan dari tahun kemarin di 2021. Kami juga mensosialisasikan dari tarah sumbernya dari beberapa OPD yang terkait seperti dari Satpol PP, dari Dinas Kesehatan, dari Bia Cukai sendiri, dari Kudus dan kami juga ikut mempublikasikan dan mensosialisasikan sampai ke tempat-tempat penegakan perda seperti di pasar-pasar, di tempat-tempat yang sering diketemukannya banyaknya rokok ilegal. Imbauan kami kepada masyarakat jelas untuk jangan sekali-sekali mengkonsumsi rokok ilegal apalagi mendistribusikan dan memproduksi karena banyak sekali undang-undang yang sudah mengatur tentang itu dan minimal satu tahun penjara dan untuk administrasi juga ada untuk dua kali minimal dua kali harga cukai rokok tersebut. Acara ini dimoderatori oleh Bayu Adi dari bagian Preekonomian Sidda Pati sebagai Sekretariat Pengelola Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Bapak ibu saudara yang telah membantu pelaksanaan acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga talk show ini memberikan edukasi dan kecerahan kepada masyarakat sehingga semakin sadar terkait bahaya dan ancaman hukum peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pati. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati. . . . . . Terima kasih.